Mahkamah Konstitusi sudah mulai menggelar rapat pemusyawaratan hakim atau RPH pada Sabtu 6 April lalu. Ada pun mengucapkan putusan perkara hasil pemilihan umum Bill Press 2024 dijadolakan dikelar pada Senin 22 April mendatang. Hakim Konstitusi Eni Inur Bang Nisi menjelaskan selama RPH berlangsung, para pihak diberi kesempatan menyampaikan kesimpulan paling lambat pada 16 April 2024. Lalu banyak waktu penyampaian kesimpulan itu diperlukan mengingat proses yang panjang dalam menyiapkan kesimpulan bagi setiap pihak, serta adanya libur dan cuti bersama lebaran. Dari sembilan hakim konstitusi, eks-ketua MK Anwar Usman tidak dilibatkan memenangani PHP Upil Press 2024 setelah bajelis kehormatan MK menyatakan Anwar melanggar kode etik terkait dengan perkara syarat usia minimal capres-cawapres 2023. Prof. Eduard Om Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.